Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle kapan berapa tahun itu nah setelah dijabat muncul nomor Hindu dari pusat desa Bandarangai menjadi salah satu desa di Indonesia makanya diadakan pemilihan desa alam gak pada saat itu saya maju salah satu sandidak calon kepada desa Bandarangai ada dua lawan berarti saya dulu berdampingan ada tiga alhamdulillah pada saat perhitungan suara kebetulan saya yang terbanyak suara saya makanya saya dilantuk sebagai kepada desa Bandarangai dan itu tiga periode dan saya hitung dengan pejabat pejabat desa pemakaran saya hitung sampai hari ini saya melaksanakan tugas di dalam desa Bandarangai 29 tahun terakhir tanggal 25 kemarin tanggal 25 bulan 5 2021 muncul inetik saya karena saya ingat desa Bandarangai itu adalah salah satu daerah yang yang dikuasai nenek moyang saya orang tua saya maka desa Bandarangai itu tidak mungkin saya lepas begitu saja jadi hampir masa jabatan saya mau sampai maka saya ajak istri saya yang menjabat keberadaan sama Culi Neloe namanya Ibu Hak Jasiswati saya ajak dengan saya menceritakan karena ini adalah wariseng nenek Bandarangai tidak boleh dikuasai orang lain dulu harus orang dekat saya karena saya punya program PC-misi memang belum sampai jadi saya ajak beliau masuk di desa Bandarangai namun pun belum selesai masa jabatannya saya ajak karena saya ingin orang dekat saya yang melanjutkan misi-visi saya ke depan untuk desa Bandarangai nah bolehnya itu itulah penyebatnya dan kebetulan Ibu masuk akal dan dia menerima dengan baik ajakan saya nah itulah sehingga dia masuk bertarung di desa Bandarangai Alhamdulillah kemarin karena sambil saya ajak selaku suami juga masyarakat Bandarangai minta sendiri Ibu Aji supaya masuk di desa Bandarangai bertarung hasilnya kemarin kita lihat bersama kebetulan yang terbanyak suara di antara tiga calon nah itulah penyebab sehingga terjadi seperti ini kalau sila-sila Ibu Aji itu pertama dia juga pernah masuk di desa Bandarangai terkirode terpilih dia punya suara juga terbanyak kedua pemekarang setelah pemekarang berhasil pemekarang Maculiloloe dia ditunjuk lagi selaku pejabat di Maculiloloe karena PNS karena PNS ya PNS PNS kira-kira kurang lebih 2 tahun menjabat terjadi pemilihan karena definitif juga desa itu jadi ikut juga bertarung ikut juga terpilih di sana Alhamdulillah dia meraih suara terbanyak lagi jadi kapasitas beliau itu adalah resmi kepala desa Maculiloloe sedangkan sekarang masa jabatan itu kan 6 tahun dia sudah laksanakan tugas kurang lebih 3 tahun dia ikut di desa tetangga desa Bandarangai ikut pemilihan atas desakan warga masyarakat desa Bandarangai yang meminta sendiri tergabung di sana Alhamdulillah dia berhasil lagi maka Maculiloloe sekarang diambil alih oleh Bapak Camat selaku penguasa tunggal wilayah Kecamatan Jepernuwa untuk menjabat desa Maculiloloe nah beliau nanti menunjuk salah satu petugas di sana belte laksana tugas untuk persiapan pemilihan Maculiloloe dia akan datang nah begitulah sampai sekarang sisilah yang ada di desa Bandarangai dengan Maculiloloe terus tadi berkaitan dengan fisik dan misik secara real apa Bapak bisa jelaskan kedepannya Mudi bagaimanakan itu Aban Derangai berkaitan dengan fisik dan misik yang belum selesai ya insyaallah karena masih ada tertinggal tertunda oleh karena itu jelas nanti Ibu Haji Siswati yang terpilih lagi di desa Bandarangai selagi Bukla Desa Definitif setelah dilantik besok harus ini insyaallah maka pertama dia harus kerjakan itu yang masih tertunda contoh misik-misi yang masih tertunda di desa Bandarang selama saya termasuk praserana jalan masih ada sebagian lorong-lorong yang belum terselesaikan arti kata kehendak saya seandainya masih ada waktu semua lorong seakan rabat betong semua tapi karena tua menghendaki jabatan saya sampai disini maka Ibu Haji itu dulu nanti itu pekerjaan awal yang saya tunjukkan nanti itu semua lorong-lorong harus pengkerasan minimal dan dilanjutkan dengan rabat betong yang ada sama dengan dimacul di lorong yang dia tinggalkan sekarang dimacul di lorong sekarang semua semua rabat betong tidak ada lagi lorong tidak dapat betong makanya saya mau nanti Ibu Haji memperlakukan desa banderangir membangun desa banderangir minimal sama dengan desa macudilo yang ditinggalkan itu utama itu di jembatan ini jembatan ini sudah berkali-kali sudah seringkali kita ajukan proposal permintaan selalu dijanji tapi karena kita juga tahu bahwa anggaran tidak sedikit jadi maklumlah sebenarnya anggaran jembatan gantung itu sekarang kan diperkirakan 9M ke atas ada anggaran yang saya dapat hanya 3,3M maka tidak boleh untuk jembatan tapi dialihkan ke kebutuhan masyarakat lainnya seperti kita bikin bendung disitu bendung untuk penampungan air untuk petani jadi ada itu anggaran saya dapat kemarin 3,3M saluran jadi bangunan saluran pembuang merangkap bendung bendung air nah itu air nanti itu yang di dikompak bukan lagi dikompak karena ada pintu jadi tinggal air itu keluar dengan tersiar saluran-saluran tersiar terbaik ke sawah-sawah yang ada dan itu besar juga manfaatnya itu oleh karena itu saya minta semua yang mendengar ini semua pihak yang mendengar tolong siapa tahu ada anggaran yang bisa dimasukkan di desa banderangnya nanti untuk menjadikan perlengkapan bangunan atau visi-visi saya yang ada tinggal satu yang paling berat jembatan gantung jembatan gantung mau dijadikan jembatan permanen itu saja tinggal itu yang berat menurut saya kalau itu lorong-lorong itu untuk persiapan apa namanya rabat batu itu sangat-sangat karena itu ada anggaran tinggal pejabat yang mengatur siapa pun pejabat itu bisa-bisa itu tapi yang susah dan paling sulit disini adalah anggaran jembatan permanen tapi Bapak Aje bisa dijelaskan gimana letak jembatan tersebut dan menghubungkan desa banderangnya dengan desa apa yang begitu potensinya oke apabila jembatan itu terbangun ada potensi secara ekonomi atau bagaimana oh besar sekali manfaat kenapa jembatan permanen ini kalau itu jadi jelas akses perekonomian masyarakat itu lancar ini jembatan menghubungkan desa lompok loan dengan desa banderangnya dan tidak cuma itu saja karena kalau jalur ke banderangnya perbatasan keempat dan sirap kalau lewat lompok loan ada beberapa desa lagi yang bisa mengakses yang bisa terkena dampaknya itu dampak perekonomian nanti salah satu desa materulia desa simpelu desa pulit desa lompok loan dan di sana lompok loan perbatasan lagi dengan sirap perbatasan lagi sirap jadi pokoknya kalau ini jembatan artinya jadi besar sekali manfaatnya terhadap perekonomian masyarakat dapat memperlancar dua kebupaten yang ada sidap dengan wajib saya rasa seperti itu masih ada sedikit semua pertanyaan Pak Haji apa kesan-kesan Bapak selama menjabat kepala desa selama 29 tahun dan apa pesan-pesan Bapak kepada kepala desa yang terpilih saat ini apalagi saat ini kan ada dana desa yang dikelola oleh setiap desa dan banyak kepala desa yang tersentuh hukum begitu maksud saya oh ya itu pertanyaannya sangat bagus sekali karena itu salah satu penyelamatan kepada kepala desa jadi saya himbong saya pribadi saya saya himbong kepada semua kepala desa kepala desa kepala desa yang ada khususnya kepala desa pandang yang terpilih tolong dana desa itu dimanfaatkan sebaik mungkin dan seibisen mungkin rasa-rasa kalau itu dana desa kita pakai dengan sistem transparan berarti semua masyarakat itu terlibat di dalamnya jadi tolong jangan dilakukan dana tersebut tanpa transparan saya rasa hasilnya tidak baik kalau kita transparan masyarakat tahu semua masyarakat turut terlibat membangun membangun fisik yang ada dengan ada padanya dana tersebut terus berkaitan dengan ini kan selesai pemilihan apakah perlu ada konsolidasi namanya antara mungkin yang apa pemenang dengan yang dikalah mungkin ada biasa ada rasa kecewa dan lain sebagainya bagaimana saran bapak terhadap yang menjabat nanti pembelian desa bergerak ya sebelum diadakan pemilihan baru tahap-tahapan kita lakukan kita laksanakan tahap-tahap itu terlebih dulu saya selalu menyampaikan bahwa pemilihan desa ini pemilihan desa sentak yang ada di wajur 104 desa bersamaan dan saya di desa banderanggis memang saya tidak pakai istilah kalah atau menang saya sampaikan di pertemuan itu di pertemuan tahapan-tahapan pilkades ini jadi saya pakai istilah kemarin untuk di desa banderanggis bukan kalah menang tapi istilah suara terbanyak siapa yang meraih suara terbanyak itulah yang akan melanjutkan pembangunan yang ada di desa banderanggis dan yang belum suaranya terbanyak itu hanya tertunda sementara waktu jadi itulah jadi itulah istilah saya pakai dan selanjutnya saya himbaw kepada siapapun yang meraih suara terbanyak nanti di sini itu memang saya sampaikan kemarin tolong dilanjutkan pembangunan yang ada yang tertunda kemarin dari saya dan tolong jangan lagi istilah tadi itu istilah kalah menang jangan tolong diranggul semua yang kebetulan suaranya yang meraih terbanyak tolong diranggul dengan baik supaya bisa menjadi anggota dalam lingkaran kita lagi dan tentu memudahkan semua pekerjaan apa yang ada apa yang kita mau lakukan nanti di desa itu jadi intinya meranggul meranggul semua suara-suara yang pendukungnya tadi belum berhasil dan memperkuat memang kita punya pendukung pada saat itu mempersatukan bagaimana caranya supaya dapat bersatu kembali supaya kita tetap kuat dalam membangun desa itu itulah pesan saya sekian selamat sekian selamat sekian yang saya dapat sampaikan dari pertanyaan pertanyaan beliau semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati